Nama ku Mentari, Kata ibuku, tugasku adalah untuk menerangi dan melindungi manusia di bumi. Pagi ini, kulihat orang-orang sedang sibuk bermain dengan gawainya masing-masing. Tak terkecuali anggun, gawainya selalu melekat erat di tangan. Aku heran, anggun selalu berjalan sendiri, dan bahkan ia juga tidak punya teman. Mereka adalah bintang dan tia, gawai selalu melekat erat di tangan mereka. Mereka sangat aktif di dunia maya, tapi mengacukan orang di depannya. Kudapati, anggun sedang bersedih hati. Wajahnya muram, seolah sudah tidak punya harapan. Pagi kembali menyapa. Kudapati, anggun tidak duduk di kursi seperti biasanya. Entah dia kemana, semoga ia selalu baik-baik saja. Hari berikutnya masih sama. Kursi itu kembali kosong. Kemana kehangun pergi? Sebab, sudah berhari-hari ia tidak terlihat lagi. Aku penasaran dengan apa yang terjadi. Maka, kuputuskan untuk mencari. Mencari tahu tentang kabar dan keadaan anggun saat itu. Melalui jaringan di dunia maya, kudapati alamat rumahnya. Ketika pintuku buka, anggun sudah tidak bernyawa. Ia menegang diri melalui seutas tali. Hatiku hancur. Melihat anggun yang selalu sendiri. Tolong, enggak. Tolongin teman saya, enggak. Dan sekarang, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Seutas tali ku pegangi. Sembari merasakan kepedihan yang anggun milikin. Apa penyebab semua ini? Mengapa anggun rela mengakhiri hidupnya melalui seutas tali? Hingga akhirnya, semua terjawab melalui sebuah surat. Surat yang ditulis anggun sendiri sebelum ia memutuskan untuk gantung diri. Dunia ini terasa hampa. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia nyata dan di dunia maya. Apaan sih lo itu? Kampungan deh. Ih, norak deh. Kampungan. Jijik deh. Dasar kacaman-kacaman penjem doang. Halah, sosokan banget sih. Di dunia maya, aku dicaci. Karena dikira mencari sensasi. Sedangkan di dunia nyata, aku dibenci dan dijauhi. Aku muak dengan kehidupanku saat ini. Tidak ada manusia yang memiliki hati nurani. Semua orang dipenuhi dengan rasa dengki dan iri hati. Aku lelah berada di dunia ini. Tidak ada seorangpun yang peduli. Semua sosial mediaku dipenuhi caci magi. Kolom komentarku dipenuhi hujatan yang menyakitkan. Ada banyak pesan masuk yang menginginkan aku lenyap dari dunia. Ngapain lu diperpus? Norak lu. Sosokan. Hidup lu aja gak bener. Bego lu. Gak guna hidup lu. Mati aja lu. Dasar gak guna. Jika dunia nyata maupun dunia maya sudah tidak menerimaku lagi. Aku akan pergi. Akanku akhiri hidup ini. Hidupku juga sudah tidak berarti. Sekarang aku paham mengapa anggun selalu nguram. Semua sosial medianya selalu dipenuhi oleh caci magi. Maka mari berhenti membuli. Aku sadar nyawa anggun bisa saja diselamatkan jika kita mampu memberi penguatan dan tidak memberikan hujatan. Hari ini aku belajar. Mendiamkan tindak pembulian adalah kesalahan paling besar. Hari ini aku berjanji. Akan lebih peduli terhadap mereka yang jadi korban buli. Aku tidak akan membiarkan sosial media mampu merembut nyawa seseorang. Hanya karena sebuah cacian yang mengakibatkan kematian. Jangan biarkan kursi kosong seperti ini semakin bertambah. Jangan hanya diam. Selamatkan korban pembulian. Terima kasih telah menonton!